yo halo para bujang people sekalian kembali lagi bersama admin bujang disini nah pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan antar-antar episode 163 atau manga chapter 355, 356, dan 357 dimana pada episode sebelumnya, krolo berhasil menipu isoka dengan menggunakan orang lain yang dia ubah menjadi dirinya dengan kemampuan dari convert head dan kemudian memerintahkan orang tersebut menggunakan kemampuan dari black voice untuk berhadapan dengan isoka sementara krolo saat ini sedang bersembunyi diantara para penonton menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan pemukasnya kepada isoka ini nah bagaimana kelanjutan ceritanya? langsung saja kita mulai episode kali ini dimulai dengan isoka yang sedang memikirkan berbagai kemungkinan strategi yang sedang krolo ini gunakan untuk mengalahkan dirinya ya karena teksnya disini cukup panjang dan ribet, jadi kita ambil saja intinya disini isoka punya kesimpulan, kalau krolo terlebih dahulu mengaktifkan gallery fact kemudian menandai bukunya dengan double face dan kemudian menutup buku bandit secretnya itu kemudian krolo memproduksi banyak tiruan boneka manusia dari penonton yang ada di sekitar arena setelah itu dia menanamkan tanda kemampuan sun and moon kepada boneka tersebut dan kemudian menggunakan order stamp untuk memerintahkan para boneka yang sudah dia buat untuk menyerang isoka isoka pun kemudian berpindah dari bangku penonton menuju ke tengah arena disini isoka sadar kalau dengan keributan yang sudah dia dan krolo ini buat sampai ke tempat duduk penonton maka dalam waktu 10 menit ke depan, pasti akan ada tim penyelamat dan sekuriti yang akan datang ke tempat pertarungan mereka dan jika hal itu terjadi, maka rencana yang sudah krolo ini siapkan pasti akan berakhir ini membuat isoka menyimpulkan kalau tidak lama lagi krolo akan mengarahkan segalanya yang dia punya untuk mengakhiri pertarungan mereka ini terkhususnya menggunakan kemampuan sun and moon dan mengarahkan banyak boneka manusia yang sudah krolo ini tandai dan siap untuk meledak untuk menyerang isoka ini isoka yang tidak tahu seberapa banyak tiruan yang sudah krolo ini buat pun cuma bisa bersiap-siap dan memfokuskan auranya untuk menghabisi segala macam serangan yang akan mendekati dirinya sementara itu di tempat penonton, mereka semua mulai berlari karena panik dan ketakutan sampai membuat situasi semakin tidak kondusif pembawa acara pun mencoba menenangkan mereka semua dengan berkata, jika panik hanya akan membuat situasi menjadi semakin parah dia juga mengatakan kalau tim penyelamat berserta sekuriti akan segera datang ke tempat ini jadi para penonton diharapkan untuk bisa mengendalikan diri mereka selama yang mereka bisa nah di tengah pembawa acara yang sedang mencoba menenangkan para penonton yang panik ini tiba-tiba mik dari pembawa acara malah ditarik oleh seseorang dan orang itu kemudian mengucapkan kata hancurkan isoka lalu setelah itu dia mengembalikan mik tadi kepada si pembawa acara ya kita tahu orang tadi itu adalah krolo dan dengan perkataannya tadi yang menggunakan pengarah suara maka semua tiruan yang sudah dia buat dan dia beri tanda menggunakan order stamp langsung bergerak menuju ke arah isoka isoka yang ada di tengah arena pun kembali diserbu oleh gerombolan boneka manusia kali ini jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan serangan sebelumnya isoka yang melihat banyak musuh datang pun memasang wajah bernapsunya dan dengan menggunakan auranya yang memiliki sifat elastif dia menyeret beberapa boneka yang ada di hadapannya dan kemudian menyatukan serta melapisi mereka semua dengan auranya setelah itu isoka menggunakan para boneka yang sudah dia tangkap tadi sebagai senjata dan menghantam para boneka lain yang datang menyerbunya tentu boneka yang datang itu hancur seketika saat terkena serangan dari isoka ini karena tampak aura yang melindungi mereka maka boneka yang isoka lapisi aura akan sangat mematikan bagi boneka yang datang mengejar isoka ini bahkan hanya dalam sekejap ratusan boneka yang sudah kerolo ini buat langsung hancur akibat hantaman yang isoka ini berikan kepada mereka namun meskipun banyak yang hancur boneka boneka yang masih utuh kepalanya kembali bangkit dan mereka mulai datang lagi menyerbu isoka isoka yang melihat hal itu pun langsung menargetkan kepala mereka dan menghancurkan kepala mereka itu dalam sekejap nah disaat isoka yang sedang sibuk menghancurkan semua boneka yang datang menyerangnya kerolo yang sedang berada di tempat duduk penonton menggunakan kamar pun dari black voice dan menyusupkan satu penonton yang sudah dia kendalikan untuk mendekat ke arah isoka dan disaat isoka menghancurkan banyak boneka dengan kepala boneka yang dia potong tadi kepala boneka yang kembali ke tangan isoka itu tiba-tiba saja meledak dan ledakan itu membuat tangan isoka menjadi hancur seketika nah apa yang sebenarnya terjadi disini bagaimana ceritanya kepala boneka yang isoka gunakan dari tadi tiba-tiba bisa meledak nah ternyata kalau kita ingat perkataan kerolo dimana tanda dari sun and moon itu tidak akan pernah menghilang sampai targetnya itu meledak tampaknya hal ini juga berlaku kepada seluruh tubuh dari objek yang sudah dia tandai maksudnya disini ketika isoka memotong kepala boneka yang menyerangnya dan menggunakan kepala boneka itu sebagai senjatanya kerolo mendekati tubuh boneka yang sudah tidak ada kepala tadi dan kemudian kerolo memasakkan tanda negatif dari sun and moon kepada tubuh tersebut kemudian saat isoka sedang sibuk mengajar boneka bergelombol yang datang ke arahnya kerolo menggunakan manusia lain yang sudah dia pasang tanda positif dari sun and moon untuk mendekati isoka atau lebih tepatnya mendekati ke arah tubuh boneka tanpa kepala tadi dan kemudian kerolo memerintahkan orang tersebut melalui kemampuan dari black voice untuk melakukan kontak dengan tubuh boneka tadi hal ini membuat sedel dari sun and moon menjadi aktif dan membuat tubuh dari boneka yang isoka potong kepalanya tadi itu meledak nah berhubung kepala juga bagian dari tubuh maka kepala yang ada di tangan isoka itu juga ikutan meledak nah mungkin kalian akan bertanya kenapa kerolo harus repot-repot menggunakan black voice dan mengendalikan orang lain untuk memicu ledakan pada tubuh boneka tadi ya jawabannya karena boneka yang sudah dipotong kepalanya tadi itu sudah tidak bisa bergerak lagi dan boneka itu tidak bisa melakukan gerakan menyatukan kedua tangannya untuk mengetipkan kekuatan dari sun and moon atau kalian mungkin saja bertanya seperti ini kenapa kerolo tidak meledakkan sendiri boneka lain yang sudah ditandai ketika boneka itu sudah berada di dekat isoka ya jawabannya jika kerolo melakukan hal itu maka dia tidak bisa menggunakan kemampuan lain yang sedang dia gunakan untuk berbawa bersama penonton seperti convert hand, glary fake, atau juga order storm isoka yang baru saja kehilangan tangan kirinya ini pun langsung masuk ke dalam mode serius dan mengarahkan segala yang dia punya untuk menghadapi serangan kerolo dia mengaktifkan banjigamnya dan menarik salah satu boneka yang ada di hadapannya boneka itu kemudian dia cabut kepalanya dan isoka menggunakan kepala boneka itu untuk menyerang boneka yang lainnya nah meskipun isoka melakukan hal yang sama seperti sebelumnya kali ini dia mengalami kesulitan karena tangan kirinya sudah hancur tapi bagi isoka tidak punya tangan tidaklah masalah karena dia masih punya kaki isoka pun mengaktifkan banjigamnya menggunakan kaki dan memasangnya ke arah bangku penonton yang ada di lantai 2 isoka berpindah dari tengah arena menuju ke lantai 2 tersebut para boneka yang melihat isoka berpindah pun kemudian membangun bendara manusia lagi untuk mengejar isoka dan di saat mereka mulai mendekati isoka isoka melempar kepala boneka yang sudah dialapisi dengan auranya kepada para boneka yang ada di hadapannya meski serangan isoka ini berhasil menghabisi beberapa boneka tapi tetap saja jumlah boneka manusia yang mengejar dirinya masih terlalu banyak isoka pun mulai berpindah ke sisi lain dari dinding tersebut tentu korolo yang dari tadi melihat pun tidak akan membiarkan isoka ini bebas begitu saja dia mulai memberikan perintah kepada semua bonekanya untuk mengejar isoka yang sedang berada di lantai 2 korolo menyuruh mereka semua untuk sebisa mungkin berada di dekat isoka dan jika sudah berada di dekat isoka maka mereka harus meledakkan diri mereka sendiri menggunakan kemampuan san enmon yang sudah korolo tanamkan kepada mereka semua isoka yang dari tadi sibuk menghindari boneka yang datang dari arena pun terkejut melihat boneka lain yang datang dari arah nantai 2 dan mereka semua melakukan sebuah pose seperti menyatukan tangan mereka dan saat kedua tangan para boneka ini bertemu seketika ledakan besar pun terjadi isoka yang berada di dekat ledakan pun berhasil menghindari serangan fatal yang bisa membunuh dirinya berkat dia yang menggunakan auranya sebagai pelindung bagian atas tubuhnya namun meskipun dia selamat dari luka mematikan isoka tetap saja menerima damage yang besar dimana sekarang dia tidak hanya kehilangan tangan kirinya tapi dia juga kehilangan kaki kanannya isoka yang saat ini masih terpental akibat ledakan tadi pun mulai jatuh ke arah arena isoka yang sadar kalau dia jatuh ke arena maka itu akan berhenti kematian bagi dirinya pun mencoba untuk menggunakan bajigamnya agar dia bisa menempel ke sisi dinding yang satu lagi namun saat isoka mencoba menggunakan kaki kirinya untuk menggunakan bajigam tiba-tiba ada penonton yang melesat dan menabrak dirinya yang sedang berada di udara tersebut ternyata krolo yang berada di sisi seberang melempar penonton yang ada di sekitarnya ya ini krolo bukan melempar bodeka manusia tapi dia benar-benar melempar penonton tanpa rasa bersalah sedikit pun ke arah isoka isoka mencoba menghindar tapi hantaman dari lemparan krolo membuat isoka menjadi kehilangan kesimbangan dan dia pun akhirnya jatuh ke arena dan ketika isoka ini terkapar di lantai arena gerombolan bodeka manusia langsung menghubungi dirinya dan bersiap meledakkan diri mereka isoka yang pasrah ini pun cuma bisa mengambil pose meringkuk sambil menutupi dadanya dengan tangan dan tidak lama kemudian semua bodeka manusia yang menghubungi isoka ini meledakkan diri mereka secara serentak dan membunuh isoka pada saat itu juga ia ini adalah akhir dari duel mematikan antara krolo melawan isoka dimana duel mereka berakhir dengan kematian dari predator anak kecil ini nah setelah pertarungan mereka berakhir mulailah berdatangan para tim penyelamat berserta sekuriti untuk mengemankan para penonton yang terlibat dalam pertarungan antara gorolo melawan isoka tadi dilaporkan akibat pertarungan ini ada banyak korban jiwa yang berjatuhan termasuk isoka itu sendiri nah mayat isoka yang sudah hancur ini pun sekarang sedang dipandangi oleh beberapa anggota dari generiodan dimana disini ada shalna, kurtopi, dan juga machi mereka disini sedang memastikan apakah isoka itu benar-benar mati atau tidak dan setelah yakin kalau isoka itu benar-benar sudah mati mereka pun setelah pergi meninggalkan mayat isoka disini machi menyuruh shalna dan kurtopi untuk pergi terlebih dahulu sementara dia ingin memperbaiki bentukan mayat isoka ini sebagai tanda terima kasih dirinya karena isoka sudah mau menolong generiodan mencari orang yang bisa menghilang karantenen yang ada pada tubuh krolo nah ketika machi akan menggunakan kemampuan dennya dia merastakan sesuatu yang aneh mayat isoka yang sudah jelas mati ini mulai mengeluarkan aura tentu machi ini pun menjadi terkejut tapi saat dia mengingat kalau nen akan menjadi semakin kuat setelah kematian keterkejutan machi ini pun mulai menjadi berkurang disini tampak mayat isoka yang mengeluarkan aura tadi mulai menggarakkan tangannya dan memopat jantungnya sendiri ternyata disaat isoka tampak pasrah akan mati ketika dikepung oleh ratusan boneka manusia tadi dia tahu kalau dirinya itu pasti akan mati dan dia mencoba mempertaruhkan semuanya dengan memerintahkan nennya itu untuk membuat dirinya hidup kembali beserta jantung dan juga paru-parunya dan tampaknya pertaruhan yang isoka ini lakukan berhasil dimana tubuhnya yang tidak hencembal keping-keping masih memungkinkan dirinya untuk bangkit lagi dengan menstimulasi jantung dan paru-parunya untuk kembali bekerja isoka yang kembali hidup pun melihat machi yang ada di dekatnya lalu kemudian bertanya apakah dia tadi benar-benar sudah mati machi pun menjawab jika memang isoka itu sudah dipastikan mati setelah melawan krolo isoka yang mendengar hal itu pun mulai tertawa dia menyadari kesalahan dirinya saat melawan krolo selama pertarungan mereka sebelumnya dan dia beruntung masih bisa selamat dari situasi tersebut machi yang melihat isoka kembali seperti dirinya yang biasa pun menurut isoka untuk mengambil pelajaran dari pertarungannya kali ini dan menurut isoka untuk lebih berhati-hati dalam memilih pertarungan selanjutnya machi pun menurut isoka untuk duduk agar dia bisa memperbaiki semua luka yang ada pada tubuh isoka namun disini isoka menolak penawaran machi dan isoka mulai mengeluarkan aura karetnya untuk memperbaiki semua luka pada tubuhnya sendiri bahkan dengan aura karetnya itu isoka mampu menumbuhkan jari-jarinya yang sudah putus beserta kakinya yang hancur karena terkena ledakan ya seperti yang sudah disinggung sebelumnya dan akan menjadi lebih kuat setelah mengalami kematian dan di dalam kasus isoka ini dan yang sekarang tidak hanya mampu membuat tampilan seperti bagian tubuh melainkan membuat bagian tubuh itu sendiri tentu ini baru satu kemampuan belum lagi dari semua keahlian isoka dalam memanfaatkanannya itu tentu akan membuat dirinya menjadi semakin berbahaya machi yang melihat isoka bisa menyembuhkan dirinya sendiri pun mengucapkan kalimat perpisahan kepada isoka dan di saat machi akan pergi isoka berkata suatu hal kepada machi isoka mengatakan kalau perkataan machi mengenai lebih hati-hati dalam memilih musuh tadi memanglah benar isoka menyebut kalau dirinya kali ini akan membuat musuhnya tidak akan bisa lagi mengatur jalannya pertarungan ataupun mengatur tempat pertarungan itu berlangsung machi yang mendengar hal itu pun cuma berkata oke lah dan menyuruh isoka melakukan apapun yang dia suka namun disini isoka langsung mendekati machi dan dia berkata kalau musuh yang dia maksud tadi adalah laba-laba dengan kata lain yaitu generiodan machi yang mendengar itu pun langsung mencoba mengajar isoka tapi isoka yang sekarang sudah menjadi kuat pun langsung menguji pergerakan machi dan mengikat machi ini menggunakan banjigamnya isoka kemudian menyuruh machi menyampaikan pesannya kepada anggota generiodan yang lain nah pesan isoka itu berupa dia akan membunuh semua anggota generiodan tidak peduli siapapun mereka itu dimanapun mereka berada dan sedang bersama siapa mereka pada saat itu isoka tidak akan berhenti memburu mereka semua sampai semua anggota generiodan itu mati di tangannya machi yang mendengar pesan isoka itu pun langsung mengemuk dan menyuruh isoka untuk tidak macam-macam dengan dirinya karena jika dia macam-macam maka machi ini akan langsung membunuh isoka pada saat itu juga isoka pun cuma menenggapinya dengan santai dan menyuruh machi untuk menghentikan dirinya itu pun kalau machi bisa lepas dari jeratan yang sedang membelenggu dirinya pada saat ini nah di tempat lain, krolo pada saat ini sedang berbicara dengan salnak melalui telepon isi pembicaraan mereka disini adalah krolo berniat ingin ikut ekspedisi ke dak kontinen bersama semua anggota generiodan hal ini karena dikabarkan di dak kontinen itu punya banyak atakan yang sangat berharga setelah pembicaraan mereka selesai syarnak mulai merasa heran kenapa kurtopi terlalu lama kembali dari toilet dan saat syarnak ini mencoba mengecek keadaan kurtopi tiba-tiba isoka keluar dari toilet tersebut sambil membawa kepala kurtopi isoka ini pun melempar kepala kurtopi dan syarnak langsung dengan cepat menangkap kepala kurtopi itu syarnak yang terkejut melihat kurtopi sudah tewas ini pun seketika langsung diantap oleh isoka dari belakang hantaman yang sangat keras dari isoka ini sampai membuat syarnak langsung tewas seketika isoka kemudian mengikat maya syarnak pada ayunan di dekat situ dan membiarkan burung gagap memakan bangkai dari maya syarnak dan juga kurtopi ya dua anggota generiodan sudah tewas dan tersisa sepuluh anggota generiodan lagi untuk isoka ini buru nah apa yang akan isoka ini lakukan selanjutnya dalam memburu semua anggota generiodan dan apa yang akan krolo lakukan saat dia tahu jika isoka masih hidup dan sekarang malah memburu semua anggota dari generiodan nah jawabannya akan kita lihat di episode ini mendatang untuk video pel ini kayaknya sampai disini dulu seperti biasa like video ini jika kalian suka tinggalkan jejak kalian di kolom komentar dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati